Pemirsa dalam sidang paripurna penutupan masa persidangan penutupan masa bakti anggota DPR RI, Ketua DPR Bambang Susatyo sampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia dan menitipkan tugas yang belum tuntas pada anggota DPR terpilih berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar sidang paripurna terakhir masa kepemimpinan periode 2014-2019. Dalam sidang paripurna, Ketua DPR Bambang Susatyo mewakili para pimpinan DPR dan 560 anggota Dewan menyampaikan pidato terakhir berjudul, Tak Ada Gading Yang Tak Retak. Dalam kesempatan tersebut, Bamsud menyampaikan pencapaian kinerja DPR periode 2014-2019. Peristiwa besar yang saat ini tengah terjadi di bumi pertiwi seperti kerusuhan di Wamena hingga aksi mahasiswa menentang RKUHP dan Undang-Undang KPK yang menimbulkan korban jiwa. Bambang Susatyo juga menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas kekurangan dalam mengemban tugas selama 5 tahun bekerja, utamanya dalam kegagalan mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang. Namun kami juga menyadari, masih ada aspirasi, kritikan, dan harapan rakyat yang belum dapat kita wujudkan, ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak. Untuk itu izinkan kami menitipkan aspirasi dan harapan rakyat tersebut kepada para anggota Dewan yang baru, di mana mereka segera lagi akan segera bertugas. Kami yakin semua itu akan diperhatikan setelah diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia permohonan maaf kami. Bila ada kata-kata, bila ada perbuatan yang kurang berkenan di hati rakyat, kami mohon di maafkan.